Intro Tidak ada satupun pemain Persib Bandung dalam daftar 22 pemain yang dipanggil untuk memperkuat tim NOS Indonesia dalam menghadapi kualifikasi pila dunia 2026 Indonesia akan menghadapi Irak dan juga timnas Filipina pada tanggal 6 dan juga tanggal 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah menetapkan 22 pemain untuk memperkuat squad Garuda pada laga penting ini Jika setidaknya mampu meraih satu kemenangan dari dua laga ini maka Indonesia akan lolos keputaran ketiga kualifikasi pila dunia 2026 Pelatih Sintayong tidak memanggil Mark Anthony Claude, Edo Febriensha, maupun Rahmat Irianto Biasanya ketiganya merupakan peman yang selalu mendapatkan panggilan dari Sintayong Selain mereka, pemain lain langganan timnas yang ditinggal adalah Elkan Bago, Wahyu Prastio, Witan Sulaiman, dan juga Hoki Caraka Tanpa mereka, Sintayong tetap menyertakan Asnawi Mangkualam, Rizky Rido, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Justin Habner, Nathan Joao, dan juga Ivar Jena Belum diketahui apakah absennya tiga pemain Persib Bandung ini berkaitan dengan Persib Bandung yang masih bertarung di Championship Series Liga 1 2023 Setelah bermain imbang 1-1 di Bali, Persib Bandung akan kembali menjamu Bali United pada leg kedua semifinal di Stadion Sijilak Harupat Kabupaten Bandung pada Sabtu 18 Mei 2024 malam Lagainya akan menjadi penentu apakah Persib Bandung akan lolos ke final atau hanya akan bertarung memperebutkan posisi ketiga Kabar gembira, Persib Bandung kembali mendapatkan lisensi klub profesional dari komite lisensi klub PSSI untuk tiga jenjang kompetisi, yakni AFC Champions League 2, AFC Champions League, dan juga Liga 1 Dengan demikian, Persib Bandung berhasil mempertahankan lisensi yang sudah dikantonginya sejak tahun 2015 lalu Penetapan Persib sebagai pemegang lisensi klub profesional ditetapkan melalui keputusan klub lisensi komite PSSI yang ditanda tangani ketuanya, yakni Timi Setiawan Berdasarkan surat tersebut untuk Liga 1 dan AFC Champions League, Persib Bandung memenuhi seluruh aspek yang disyaratkan Sedangkan untuk AFC Champions League 2, Persib Bandung memenuhi aspek yang disyaratkan dengan catatan harus melengkapi lisensi pelatih fisik agar bisa mengikuti kompetisi kasta tertinggi di Asia ini di mana catatan ini bisa disusulkan mendekati kompetisi AFC Champions League 2 Sporting Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyun menyambut gembira keberhasilan Persib Bandung mempertahankan lisensi klub profesionalnya Teddy menjelaskan bahwa Persib Bandung kembali mendapatkan lisensi ini karena dinilai sudah memenuhi lima aspek dan juga standar klub profesional Menurutnya penetapan klub profesional tersebut menjadi bukti komitmen Persib Bandung untuk selalu menjaga standar-standar kualitas yang terukur sebagai sebuah klub profesional dengan pengelolaan terbaik Kelima aspek tersebut adalah Sporting, Infrastruktur, Personalia dan Administratif, Legal dan Finansial Secara umum Persib dinilai sudah memenuhi kelima aspek tersebut Kita berharap bisa menjadi barometer klub sepak bola Indonesia yang baik konsisten bersaing dan sustainable Jelas Teddy Cahyun Duel panas Bali United kontra Persib Bandung padalah galeg pertama semifinal championship series beri Liga 1 2023 Di Bali United training center Ganyer Bali pada selasa kemarin berakhir dengan skor imbang 1-1 Bali United sebenarnya berpeluang memenangkan big match jika saja Persib Bandung via striker andalannya David Dasilva Tidak mencoba gol balasan pada menit ke-99 Hadapun gol tim Stardado Tridato dilesakan Jefferson Asis pada menit ke-80 Dengan hasil ini Persib Bandung sedikit berada di atas angin guna melangkah ke final Karena laga lag kedua bergantian menjamu Bali United di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Sabtu nanti Pada pertandingan lag pertama, dua nama yang menjadi serotan adalah Ilya Spasoyevic di kubu Bali United Dan tentu saja David Dasilva sebagai jurigodor dari Persib Bandung Spasoyevic merupakan ujung tombak andalan tim Stardado Tridato Meski tidak lagi muda, yakni 36 tahun Spasoyevic kerap menjadi pilihan utama pelatih Stefano Kugurateko pada musim ini Aneh saja pemain naturalisasi asal Montenegro itu tidak setajam musim lalu Dimana ia berhasil mengemas 17 gol di ajang Liga 1 2022 Pada musim ini dia baru mendulang 8 gol plus 1 asis dari 32 pertandingan Meskipun begitu, Stefano Kugurateko masih memberikan kepercayaan penuh kepada eks-PSM Akastar tersebut Sebagai starter, Stardado Tridato menjamu Persib Bandung Sebelum ditarik keluar digantikan Jefferson Asis pada menit ke-68 Dalam lawatan ke Stadion Sijalak Harupat pada akhir pekan nanti Spasoyevic pastinya masih menjadi pilihan utama di starting line-up Pada laga maha berat nanti, tidak ada alasan bagi Bali United untuk kalah Fans setia tentunya menuntut agar tim kesayangan mereka bisa menuntaskan Dan damu nyusul hasil imbang di Bali United Training Center Itu berarti tidak ada alasan pula bagi striker naturalisasi tersebut Untuk tidak mencerogok kemenangan Demi memastikan langkah tim kebanggaan warga Bali Ke final Championship Series Bairi Liga 1 2023 Sementara itu pada duel kemarin, sepenuhnya menjadi milik David Da Silva Tidak tergantikan sepanjang pertandingan Jurugudor berusia 35 tahun Yang ber-KTP Brazil itu tampil sebagai penyelamat panggilan biru dari kekalahan Memaksimalkan umpan manja dari Ezra Walian Eks tukang gedor Persib Bandung Surabaya itu Sukses mencatatkan namanya di papan skor menjelang berakhirnya laga Soal jebol menjebol gawang lawan David Da Silva memang tiada duanya sepanjang musim ini dengan koleksi 25 gol Musim lalu, pengagum berat pele itu menempati posisi tersubur kedua Liga 1 2022 Dengan koleksi 24 gol Lantas bagaimanakah padalah galek kedua nanti David Da Silva pastinya menjadi pemain yang sangat dinantikan oleh Boboto Pemuja setiap Persib Bandung Boboto berharap gol kembali tercipta dari kaki ataupun kepala sang lidola Kemenangan di Staden Sijar Karupat sekaligus membuka jalan bagi pelatih Bojanodak dan pasukannya Untuk menembus kegagalan di Liga 1 2023 yang musim ini milik Borneo FC Duel Spasso vs David Da Silva masih akan terus tersaji karena keduanya Ingin membuktikan siapa yang layak disebut tua-tua keladi Makin tua makin menjadi Kedua Persib Bandung melakukan pertemuan di Gerah Persib pada Kamis 16 Mei 2024 malam bersama para petinggi klub Agenda ini dihadiri juga oleh Glenn Sugita selaku CEO PT Persib Bandung Bermertama Umum Mokhtar mewakili manajemen klub menyebut ini merupakan agenda khusus Jelang leg kedua semifinal Championship Series BRI Liga 1 2023 Para pemain serta pelatih diberikan motivasi untuk mengantongi kemenangan dari Bali United Dorongan motivasi juga nantinya akan didapatkan oleh pemain di pertandingan Karena Boboto dipastikan memadati tribun stadion si Jelang Karupa Boboto sangat antusias menyaksikan langsung laga ini Dan tiket yang dijual sudah ludas Bahkan permintaan untuk tiket masih tinggi Meski tidak ada lagi yang dijual secara resmi Umum pun memohon maaf kepada supporter yang belum beruntung mendapatkan tiket laga semifinal Leg kedua kontra Bali United ini Ya, memberikan motivasi saja kepada Persib Pemain sengaja diundang Tak Glenn juga karena sibuk jadi sengaja meluangkan waktu Untuk memberikan motivasi kepada anak-anak Itu saja intinya Ya, ini kita bersyukur Tiket sudah habis Jadi saya mohon kepada yang tidak punya tiket Berharap nonton di rumah masing-masing Atau nonton bareng bersama-sama Dibikin layar lebar itu lebih seru Lebih jelas juga Mohon maaf Karena tiketnya juga terbatas Karena 20 ribuan Dan tadipun juga pemain itu ada yang buat keluarga Jata juga tetap aja dikasih dua Gak ada ekstra Jelas umum maktab Terima kasih telah menonton!